Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar perbedaan antara Mat ja'is munfasil dan mat wajib muttasil Sebelum kita mengetahui perbedaannya maka kita Tahu dulu persamaannya Ini sama-sama mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah Jadi apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah Ini bisa menjadi dua hukum Antara mat wajib muttasil dan mat ja'is munfasil Kita teliti satu persatu sekarang perbedaannya Yang pertama dari segi makna dari istilah mat wajib dan mat ja'is Mat wajib artinya mat itu artinya panjang ya dipanjangkan Wajib artinya harus dipanjangkan Harus dipanjangkan dan tidak boleh dipendekkan seperti mat tobi'i Tapi dia memang panjang dua setengah alif ya Atau lima harokat atau lima ketukan itu maksud saya Kalau mat ja'is, ja'is itu artinya boleh ya Jadi boleh antara dua harokat atau empat harokat Jadi bisa antara dua harokat dan empat harokat Ini perbedaan dari segi panjangnya, panjang bacaannya Kemudian istilah muttasil kan itu mat wajib muttasil Muttasil itu artinya bersambung Maksudnya adalah mat tobi'i bertemu dengan hamzah Itu dalam satu kata Dalam satu kata Maksudnya dalam satu kata itu Mat tobi'i bertemu dengan hamzah Memang satu kata satu makna Tidak di lain kata Itu namanya muttasil Kalau mat ja'is itu gandenganya mat ja'is munfasil ya Munfasil itu artinya terpisah Artinya terpisah itu adalah Antara mat tobi'i dan hamzah yang setelahnya Itu ya Itu berada di lain kata ya Berada di lain kata Ini maknanya Dari segi maknanya Mat ja'is munfasil Mat itu panjang, ja'is itu boleh Boleh dua, boleh empat, harokat Atau satu, atau dua alif Itu istilahnya Kemudian munfasil Itu karena Mat tobi'inya itu Sat lain kata dengan hamzahnya Yang bertemu setelah itu ya Ini perbedaannya Kemudian apa perbedaannya Kalau perbedaan yang lain itu adalah Biasanya, ini biasanya ya Kalau mat wajib muttasil Itu biasanya Itu berupa huruf hamzah Huruf hamzah itu ya Huruf hamzah Yang Memang hamzah ya Memang hamzah Itu ya Kiri-kirinya Kalau mat ja'is munfasil itu biasanya Hamzah juga Tapi ditulis Ditulis seperti alif ya Ada alif Kemudian ada di atasnya itu hamzah kecil Contoh-contoh dari bacaan Mat ja'is munfasil Atau mat wajib Dan mat wajib muttasil Itu banyak sekali di dalam Al-Quran Kita contohkan beberapa saja Seperti Ula'ika Fisamai Bina'un Ma'ah Jadi disitu Hamzah semuanya Belakangnya itu ya Itu ciri khas dari Mat wajib muttasil Kalau di dalam Al-Quran Itu harus panjang Panjangnya sampai Dua setengah Alif Atau lima harokat Begitu ya Untuk contoh dari Mat ja'is munfasil Misalnya Kolu Aman Jadi kolulu Itu mat wajib Bertemu dengan Aman Bertemu dengan hamzah Disitu Tapi di lain kata Ada kata-kata kolu Ada kata-kata aman Itu namanya Mat ja'is Oleh karena itu Itu bisa boleh Dua harokat Atau Empat harokat Kolu Aman Itu boleh Tapi ingat ya Syarat dari Pembacaan Mat ja'is munfasil ini Yaitu Apabila kita membaca Dua harokat Semuanya Atau Dalam satu waktu Ya kita membaca Apabila kita ingin Membaca Dua harokat Maka semuanya Harus dua harokat Biar seragam Kalau misalnya kita Membaca Empat harokat Ya empat harokat Semuanya Biar seragam ya Misalnya di surat-surat Kulia'il kafirun Misalnya ya Kulia'ayyuhal kafirun Ya ayyuhal itu ya Kulia'ayyuhal kafirun La'a'ambudu ma'ta'ambudun Nah itu kalau misalnya Dua harokat Dua harokat Semuanya Itu syaratnya Kalau empat harokat Empat harokat Semuanya Kulia'ayyuhal kafirun La'a'ambudu ma'ta'ambudun Jadi di Kulia'il kafirun Itu adalah contoh-contoh Matja'is ya Matja'is munfasil Demikian Untuk para Pemirsa Yang dirahmatikan oleh Allah Perbedaan antara Mat Wajib Mutta'asil Dan Matja'is Munfasil Semoga bermanfaat Tetap di channel Radio Tajwid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh